Halo Teknolovers, di negara yang beriklim dingin, biasanya masyarakat akan mengenakan pakaian hangat yang terbuat dari bahan wool. Di Indonesia pakaian hangat dari wool juga sering kok dipakai oleh kaulah muda. Namun, tau gak bagaimana proses pengolahan serat wool hingga bisa menjadi sebuah bahan kain? Nah, kali ini teknologi populer bakal memperlihatkan ke kamu proses pengolahan wool dari domba. Tapi subscribe dulu ya channel ini, sekalian aktifkan belnya, biar gak ketinggalan informasi menarik yang pastinya akan menambah wawasanmu. Sebelum mengetahui bagaimana proses pengolahan wool, ketahui dulu nih asal dari wool itu sendiri. Sebagian besar wool berasal dari domba, namun bisa juga berasal dari alpake, unta, dan kambing. Negara produsen wool terbesar ada Australia, Eropa Timur, New Zealand, dan China. Namun yang kita bahas kali ini ialah wool dari bulu domba. Jenis domba yang diambil bulunya dipelihara khusus, berbeda dengan domba yang dimanfaatkan dagingnya. Berikut, mari kita melihat proses pengolahan wool yang terdiri dari beberapa tahap. Tahap 1, Pencukuran Bulu Domba Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan bahan kain wool. Biasanya pencukuran bulu domba rutin selama 1 tahun sekali. Namun ada juga yang memotong wool 2 kali setahun, tergantung pada ras dan lingkungan hidup domba. Pencukuran pada domba harus hati-hati, sebaiknya berukuran 40 hingga 50 mm. Sekor domba betina dapat menghasilkan hingga 15 pon wool, sedangkan sekor domba jantan dapat menghasilkan sekitar 20 pon wool. Tahap 2, Mencuci Wool Berminyak Tahap berikutnya, wool dicuci untuk menghilangkan bau serta kotoran yang menempel pada bahan wool. Mencuci wool ini sangatlah penting. Terkadang sebanyak 30 hingga 50 persen dari berat bulu domba bukanlah wool, melainkan berasal dari minyak yang kotor. Atau bahkan nih, ada beberapa rumput, keringat, debu, dan kotoran lain di wool. Pencucian dilakukan menggunakan sabun atau deterjen dan banyak air, tapi bisa juga dengan merendam wool dalam bag mandi asam yang melarutkan semua bahan nabati serta minyak. Jika selesai dibersihkan, bulu dibilas dan diperas untuk dikeringkan. Tahap 3, Carding Setelah dicuci, proses carding atau menyikat wool diperlukan untuk meluruskan serat wool. Tahap ini bisa dilakukan dengan tangan, namun agar lebih cepat bisa praktis dilakukan dengan mesin carding. Pada tahap ini, wool yang sudah bersih dan kering dilewatkan melalui penggulungan kawat agar serat wool jadi lurus sekaligus menghilangkan kotoran yang tersisa. Dibutuhkan beberapa mesin dengan fungsi berbeda, misalnya mesin pembuka wool, untuk membuat serat wool memiliki susunan teratur, sehingga beberapa wool kasar dan kotoran lainnya dihilangkan dan mengurangi kerusakan serat wool akibat mesin pembuka dan mesin carding. Selama wool benar-benar longgar, efek carding bisa dijamin. Mesin flat carding dapat menghilangkan wool kasar dengan sangat baik dan hampir 50% hingga 70% wool kasar dilepas pada tahap ini. Wool kasar yang dihilangkan dengan mesin carding datar sangatlah bersih. Dapat digunakan untuk membuat kain wool, bahan isolasi termal, atau produk wool lainnya. Lalu ada juga mesin carding wool domba untuk menghapus wool kasar yang tidak dapat dihapus oleh mesin pembukaan wool. Mesin ini digunakan untuk menghilangkan ketombe. Ya, wool domba yang tak lain ialah serat hewani, juga memiliki beberapa ketombe, apalagi jika domba hidup di lingkungan yang relatif kering. Setelah melewati semua mesin tadi, wool akan didapatkan dengan kualitas tinggi. Nah, tahap carding terakhir ialah, bahan wool dipisahkan menjadi sehelai benang atau strip, kemudian dikumpulkan kegulungan untuk proses spinning atau putar. Tahap 4. Spinning Berikutnya langkah pengolahan wool, di mana wool yang dihasilkan selama proses carding diubah menjadi benang. Pengolahan di sini dipisahkan antara jenis dan peruntukannya. Jika wool dipakai untuk bahan tenun, maka benang wool dibuat halus. Atau misalnya untuk dipakai sebagai bahan rajut, maka wool dibuat lebih tebal. Tahap 5. Pencampuran Tahap ini dapat dilakukan pencampuran dengan serat lain untuk menambah kualitas dari wool. Jadi bukan hanya membuat serat wool pendek tercampur dengan serat panjang secara menyeluruh, tapi membuat serat wool bercampur dengan serat lainnya, seperti kapas atau bahan lain. Kain wool terbaik memang yang memiliki kandungan 100% wool. Namun, karena kapasitas produksi wool murni dipasarkan sangat terbatas dan harganya pun cukup mahal, tak heran jika banyak kain wool kini dibuat dari campuran serat lain. Tahap 6. Pewarnaan Nah, berikutnya serat wool sudah bisa diberi warna sesuai ketentuan yang telah ada. Umumnya sih serat wool dapat menyerap pewarna di setiap tahap pengolahan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien, sebaiknya dilakukan setelah carding dan mixing. Tahap 7. Pembuatan Kain Wool Setelah berbentuk benang dan dipisah peruntukannya tadi, barulah wool bisa diolah menjadi bahan kain. Penetapan standar mutu kain wool sendiri ditentukan oleh badan internasional yang mewakili kepentingan perdagangan dan industri tekstil wool dunia, yang Internasional World Textile Organization. Nah, setelah mengetahui proses panjang pembuatan kain wool, memang cukup rumit. Untuk itu memiliki pakaian berbahan wool, sedisa mungkin merawat pakaianmu ya, teknolovers. Jelas ya proses pengolahan wool dari domba? Semoga menambah wawasanmu. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komenmu di bawah. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.